Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mencoba alat seduh yang dipakai oleh runner-up WBRC 2024 Wataru Lidaka. Ya mungkin disini teman-teman sudah tau drippernya atau sudah pernah lihat reviewnya atau pernah coba gitu ya. Nah jadi nama drippernya ini adalah UFO Dripper, teman-teman. UFO ya, nah atau dia bentuknya seperti ini kalau lihat dari atas ya, packagingnya simpel banget. Nah terus disini ada tulisannya ya. Nah tapi yang akan gue coba ini adalah yang versi kedua gitu teman-teman ya. Nah langsung aja kita buka dapetnya apa aja gitu ya. Nah sebenernya simpel teman-teman ya, ini cuma dapet drippernya aja seperti ini ya. Oke kita fokus ke drippernya. Sip, jadi kalau dari segi penampilan kalau teman-teman lihat ya, fisiknya seperti ini. Ya kalau dilihat dia tuh bantet teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman disini lihatnya itu kalau di kamera atau di video gini ya, ini mirip dengan V60. Ini beda teman-teman ya. Bedanya di mana? Yang pertama dia ini sudutnya derajatnya itu ada di 80 derajat. Oke jadi sudah pasti penampangnya jadi lebih lebar dibandingkan dengan V60 yang lebih ramping. Nah efeknya apa bang? Nah itu berpengaruh ke ekstraksi teman-teman. Ya karena ketika misalnya kita isi sama-sama 15 gram ya untuk V60 dengan Ufo Dripper ini. Ya 15 gram itu nanti bubuk kopinya akan lebih dalam yang di V60. Ya sedangkan kalau di Ufo Dripper ini karena dia penampang pinggirnya lebar, jadi bubuk kopinya terdistribusinya lebih ke samping, jadi kedalamannya itu tidak terlalu dalam. Nah otomatis kenapa gue bilang tadi ekstraksinya akan lebih bagus ya, karena disitu teman-teman tidak akan menemukan yang namanya, nanti abis tuangan pertama atau blooming ya, tuangan kedua ketiga itu tiba-tiba ada gelembung udara yang naik. Nah itu biasanya teman-teman akan alami di V60, tapi ketika di Ufo Dripper gue disini belum menemukan hal tersebut. Ya karena balik lagi tadi permukaan bubuk kopi tidak terlalu dalam, otomatis airnya akan lebih rata, ekstraksinya pun jadi akan lebih bagus ya. Nah ini bahannya dari plastik dan tebal, dan udah pasti ini food grade teman-teman nggak usah takut ya. Terus di bagian sini kalau teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan Ufo, tuh ya di bagian sini. Nah ini made in Korea teman-teman ya. Terus di bagian dalamnya, dripper disini teman-teman lihat ya rusuknya, itu menurut gue rusuknya cukup dalam teman-teman. Ya ini juga salah satu keuntungan adalah, buat teman-teman yang suka ngulik grand size gitu ya, ini teman-teman pasti akan minim menemukan yang namanya mampet gitu. Karena balik lagi, dia ini rusuknya berbeda dengan V60. Kalau V60 itu rusuknya keluar, tapi kalau ini ke dalam, ini ke dalamannya mungkin bisa sampai 2 mili sampai 3 mili ya, kalau menurut gue nih. Ya jadi flow airnya memang karakter dari Ufo Dripper ini lebih cepat dibandingkan dengan dripper lainnya gitu. Nah untuk paper filternya, yang direkomendasikan ini memang paper filternya tuh si baris. Ya jadi paper filternya bulat gitu ya, rata ini teman-teman harus lipat sendiri. Nah tapi kalau teman-teman nggak mau beli paper filternya, yang si baris itu yang khusus ya, teman-teman bisa pakai paper filternya punya wave yang seperti ini. Yang wave begini, ya terus teman-teman ini ratain dulu aja ya, diratain ya terus abis itu dilipat. Nah nanti gue kasih website-nya Ufo Dripper, disitu teman-teman bisa ikutin untuk sudut lipatannya. Ya jadi ini setelah dilipat 2 begini, ya tuh ya lipat 2 seperti ini, ya terus ini dilipat lagi. Tuh dilipat seperti ini ya, oke abis itu lipat dan dibuka. Nah seperti ini. Ya yang tadinya dari bawahnya flat gitu ya, sekarang jadi kerucut begini, masukin. Dah ini tinggal dibilas. Nah jadi nanti ketika dibilas, kalau misalnya nonton pakai paper filternya yang seperti ini gitu ya, dia itu semua permukaan si papernya akan menempel ke dinding dripper ini gitu. Jadi otomatis nanti ekstraksinya pun akan lebih terfokus ke bubuk kopinya. Oke, tapi disini gue menemukan gitu ya, karakter rasa yang menurut gue cocok sama lidah gue. Ya gue tidak akan pakai paper filter yang gue lipat seperti ini, melainkan gue akan pakai paper filter yang ukuran 155, wave juga. Nah tapi ini sebenarnya bisa ya, teman-teman mau pakai yang ukuran 185, yang gini juga bisa, tapi nanti ketika dibasahin gitu ya, lebih kelihatan cakep aja kalau pakai 155 ya, karena nanti si bagian paper filternya itu tidak ngelewatin ini jauh banget gitu ya. Nah karakter rasanya seperti apa, nanti akan gue jelaskan setelah gue nyeduh gitu ya. Oke, nah tipsnya ketika teman-teman pakai yang wave filter seperti ini ukuran 155, bilasnya pertama kali tuang itu dari tengah teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nanti si paper filternya menempel merata ke pinggir. Nah abis tuang tengah, basahnya kan menyebar ke samping, abis itu teman-teman baru tuang ke pinggir. Nah, dengan teman-teman pakai wave filter seperti ini, teman-teman ini diizinkan atau bisa ngulik gilingan yang lebih halus. Ya karena dia nggak akan mampet. Ini sudah gue coba kemarin sampai di grind size nomor 10 itu lebih halus dari gula pasir, itu tidak mampet teman-teman ya. Nah, tapi hari ini gue sudah coba resepnya beberapa kali gitu. Terus gue dapet, oke ini lebih cakep kalau misalkan gue pakai grind size-nya itu kurang lebih mirip kayak gula pasir lah ya. Nah, di sini gue akan pakai kopinya si Kerinci Black Current Infuse dari Ubru Kopi. Nih ya, tonton-tonton lihat ya. Ini, dan ini sudah gue pakai nyeduh mungkin sekitar 3 kali, 4 kali gitu ya. Ini dia dari Kerinci, Jambi, varietasnya mix, ketinggiannya 1500, terus dipanennya 2023, prosesnya natural anaerob black current infuse, prosesornya green coffee dealer, roasternya ini pakai, alat roasternya pakai nukleus link ya. Nah, hari ini gue gilingnya pakai chestnut X-Lite nomor 12. Ya, gue pakai 15 gram, nanti rasionya 1 berbanding 15, tapi di sini gue pakai 3 interval penuangan, jadi santai aja ya. Seperti biasa lah style gue. Oke, terus untuk airnya di sini gue pakai Nestle, terus suhunya gue hajar di 94. Oke, langsung kita start aja. Ya, masukin bubuk kopi. Oke, terus ratakan dulu. Nah, di sini untuk blooming, gue mau tuang sebanyak 30 gram aja. Nah, ini gue circular motion teman-teman ya, semuanya gue basahi. Oke, terus gue diamkan selama 40 detik. Nah, biasanya kalau di V60 ini, gue nuang cuma 30 gram, itu tuh biasanya gelembungnya tuh banyak yang bluk-bluk keluar gitu lah, berantakan banget. Nah, terus biasanya pada saat tuangan kedua, ketiga, biasanya masih ada sisa bubuk kopi yang tiba-tiba, bluk, naik ke atas gitu. Kalau ini gue tidak menemukan sama sekali. Ya, habis 40 detik, di sini gue tuang sampai 160. Nah, karena ini dia, yang gue bilang tadi ya, permukaan bubuk kopi tidak terlalu dalam, jadi di sini teman-teman tidak terlalu butuh yang namanya agitasi terlalu tinggi, atau tuangannya deres banget, nggak usah. Ya, karena airnya ini sudah bisa ngasih agitasi ke bubuk kopi yang paling bawah. Oke, 160, stop. Nah, dengan resep sedu ini gue sudah coba dari kemarin gitu ya, range brewing time-nya itu dari 2 menit 20 detik sampai 2 menit 40 lah, yang pas ini di bawah 3 menit. Oke, biasanya di 1 menit 50 dia sudah surut semua, kita tuang lagi sampai 225. Sip, stop. Oke, di bagian atas sudah kering, kita stop. Nah, di sini gue dapet brewing time-nya 2 menit 27 detik. 2, 2, 7. Oke, sekarang hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke, kalau dari segi aroma ini benar-benar bulat banget ya, kerasanya ini blackcurrant-nya itu benar-benar di depan banget. Terus sama di sini gue ada nyium wangi-wangi bunga, tapi gue belum dapet bunganya apa. Sama ini kayak ada karakter wanginya tuh karamelnya tuh benar-benar jelas ya. Sekarang kita cobain dulu rasanya kayak apa ya. Jadi ini pertama kali masuk mulut, memang dominan kerasanya tuh benar-benar manisnya. Di depan ini manisnya tinggi banget ya, habis itu baru disusul acid-nya pelan-pelan naik, dan benar-benar tiur, bulat banget kayak blackcurrant. Pokoknya ini benar-benar blackcurrant, menurut gue blackcurrant-nya lebih ke blackcurrant yang fresh ya. Oke, yang udah matang banget. Terus berikutnya, ketika ditelen, buang nafas dari hidung masih tetep blackcurrant, terus di rongga mulut ini sensasinya kerasa kayak ada coklatnya lah. Coklatnya ini lebih ke arah milk coklat menurut gue, terus bodinya ini benar-benar tebal, terus teksturnya tuh berasa benar-benar kayak bulat banget lah. Nah ini coba gue diemin sampe agak dingin, sambil gue mau bahas ke drippernya. Terus bedanya apa sih bang, kalo misalkan lu pakai paper filternya, nge-wave tidak dilipat gitu ya. Nah, mungkin disini buat temen-temen yang lama, yang sudah nonton gue gitu ya, tau nih, alat seduh favorit gue itu cuma ada dua sebenernya. Yang pertama ini adalah V60, yang paling standar, yang paling sering gue pakai, sama yang kedua itu adalah kalita wave. Nah, terus kenapa gue kok mau bikin seperti ini? Nah, ketika gue pakai paper wave yang tidak gue lipat, gue itu ngerasa, kalo kopi ini ya, kita bicara di kopi yang ini, gue ngerasa bodinya itu dapet juga, ya, bulat banget, dan ACDT-nya, karakternya ini gue dapet kayak benar-benar gue nyedul pakai V60. Terus layer-layer rasanya tuh jelas banget, clarity-nya tinggi lah. Nah, terus satu lagi yang gue suka adalah, wah, ini aftertaste-nya, walaupun di mulut itu clean-nya cepat, tapi di rongga hidung, itu masih kerasa itu panjang banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanya, loh bang, terus karakternya ketika pakai paper-nya si baris ini, apa gitu ya, yang gue rasakan? Ya, ini yang gue rasakan dengan resep yang gue pakai adalah, memang dari bodinya itu sama-sama keluar, tapi yang mendominasi itu lebih ke ACD-nya. ACD-nya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan yang ini. Ini bukan berarti jadi sour ya? Enggak. Cuma kalau dari segi level ya, kalau misalnya gue pakai wave filter, bodinya itu medium, ACD-nya medium, sweetness-nya lebih di atas. Gitu. Tapi kalau gue pakai paper yang seperti ini, yang si baris, gitu ya, gue ngerasa, bodinya medium, ACD-nya medium lebih sedikit, sweetness-nya ada di medium. Seperti itulah kurang lebih. Jadi gue suka, di sini karakter sweetness-nya tuh, dapetnya tuh lebih tinggi. Gitu. Ya, nah, terus pertanyaan nih, loh bang, terus ini kelihatannya ribet nih. Ini buat orang-orang yang udah jago nyeduh kah? Gitu ya. Nah, gini teman-teman. Saran dari gue, buat teman-teman yang baru belajar nyeduh, gitu ya, teman-teman coba bedakan dulu aja ketika pakai paper filter yang wave, yang tidak dilipat, dengan pakai paper filter yang si baris. Itu teman-teman, belajarin dulu aja ya, perbedaan karakternya seperti apa, ya, terus resepnya teman-teman samain dulu. Nah, dari situ teman-teman baru nih, mungkin mau adjust ke arah grind size. Ya, saran dari gue, ini teman-teman mau pakai grind size lebih halus, itu boleh. Boleh banget. Malah menurut gue bisa lebih irit. Kenapa? Karena rasionya teman-teman bisa naikin. Ya, jadi teman-teman yang baru mulai nyeduh, pertama kali nggak usah takut. Karena yang gue rasakan, gitu ya, nyeduh dengan UFO Dripper ini, jauh bisa lebih konsisten, dibandingkan dengan pour over lainnya. Ya, kenapa? Karena balik lagi yang gue bilang tadi ya, dia ini meminimalisir yang namanya, bubuk kopi kering, tersisa gitu. Jadi otomatis, ekstraksi teman-teman dari seduhan pertama, kedua, ketiga itu menurut gue akan jauh lebih gampang. Ya, udah gitu yang kedua. Buat teman-teman mungkin yang sudah pro nih ya, yang sudah suka ngulik-nguliknya itu, udah lebih ekstrim, mungkin dari waktu blooming, segala macem, ini menurut gue nggak sama-sama cocok lah. Karena balik lagi, teman-teman di sini bisa adjust grain size. Ya, adjust grain size ini bener-bener range-nya tuh lebar banget menurut gue. Ya, mau dari yang kasar banget sampai yang halus banget, ini menurut gue bisa. Karena, ini gue sudah coba seduh kurang lebih 8 kali lah ya, 8 kali, gue tidak menemukan seduhan gue mampet. Gitu. Ya, karena balik lagi yang tadi ya, rusuknya di sini bener-bener banyak dan dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu bantet teman-teman. Ya, jadi, bubuk kopinya itu dari paling atas sampai yang paling bawah itu jaraknya tuh bener-bener pendek. Ya, jadi kemungkinan untuk dia clogging itu bener-bener kecil banget. Ya, otomatis di sini, yang gue bilang tadi konsisten sama teman-teman bisa dapetin layer-layer rasanya tuh bener-bener jelas. Ya, ini gue sudah coba ke 3 jenis kopi yang berbeda. Yang satu ini, yang satu lagi ada kopi Bali, satu lagi kopi Aceh. Itu sudah gue coba gitu ya. Karakternya berbeda banget dengan gue pakai V60 atau Kalita Wave. Atau bisa dikatakan gitu ya, ini hybrid lah. Ya, perkawinan silang antara V60 dengan Kalita Wave. Bodinya Kalita Wave, tapi dari segi clarity-nya itu bisa dapat dari V60. Gitu. Ya, nah ini masalah resep seduh atau paper filter ini tergantung preferensi teman-teman. Karena tidak ada ruginya, teman-teman beli satu paper aja, teman-teman bisa pakai 2 style seduh lah. Satu yang papernya tetap dibikin kerucut, satu lagi tetap dibikin wave seperti ini. Gitu. Ya, nah mungkin buat teman-teman kalau misalnya penasaran, masih mau tanya-tanya mengenai alat seduh ini, atau resepnya segala macem, atau teman-teman mau sharing, boleh tulis di kolom komentar aja. Ya, kalau misalnya gue nggak bales-bales, gue lama balesnya, teman-teman langsung DM gue ke Instagram ada di sebelah sini. Ya, nah buat teman-teman kalau mau langsung beli, ya, UFO Dripper ini, ini teman-teman langsung cek aja, Instagramnya Uburu Kopi ada di sebelah sini, atau langsung cek link di deskripsi. Itu akan gue cantumkan semua marketplace-nya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. video selanjutnya. video selanjutnya.